Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Z Channel Youtubenya Ojek Online Di video kali ini Saya bersama Rekan saya yang memang satu profesi Sebagai Ojek Online Akan berbagi pengalaman ataupun sharing ya Sedikit sharing ya Kali ini kita mencoba tanya jawab Ataupun podcast Oke langsung aja Bang ya Namanya sendiri siapa Bang? Imam Bang Imam ya? Untuk Ini kan lagi pandemi Bang ya Jadi pandemi Covid ini udah agak lama juga Jadi untuk itu Hal ini berpengaruh gak sama Bang? Tentu Tentu berpengaruh Apalagi Terutama ke penghasilan ya Penghasilan cukup menurun Apalagi Jadi penghasilan saat ini menurun ya? Gak kayak sebelumnya ya? Drastis Di saat Covid ya? Untuk Dulu abang kerja apa? Dulu Dulu saya Kerja sebagai satpam Di Suatu outsourcing ya? Jadi abang dulu Satpam Di salah satu outsourcing ya? Salah satu outsourcing Oke Terus Kemudian Resend dan Jadi driver? Iya Dulu abang Gabung ke Gojek itu tahun berapa Bang? Kalau gak salah Tahun 2017 Itu saya mulai gabung ke Gojek Saya adapter melalui jalur pindahan Oh lewat jalur pindahan tahun 2017? Oh iya pernah ada sih emang jalur pindahan dari Grab ke Gojek ya? Benar Jalur VIP ya Oke selanjutnya untuk Bang Imam sendiri Selama jadi ojol Pasti pernah dong Ngalamin suka duka Ya kan? Jadi untuk Sukanya dulu Gimana tuh Bang? Sukanya lah Ya pengalaman abang gitu Kalau untuk ngomongin sukanya Sebagai ojol Itu ya Pernah sih Sekali tuh Pengalaman saya Dapet penumpang Cereka cantik Kadang ada penumpang yang baik Ngasih tip juga Lumayan Jadi Sering-sering ya Dapet kayak gitu ya? Angkanya Dapet Cewek cantik Kemudian ngasih tip Ya kan? Apalagi kalau ngeluk Aduh Gak bisa dibayangin Itu Ya itu Sebagian dari suka ojol Ibaratnya pengalaman ojol Ya ada sukanya juga Kemudian untuk Dukanya sendiri Itu Pernah Ngalamin gimana Bang? Untuk dukanya Saya pernah mengalamin juga Itu Udah buat Orderan VIP itu Udah pesan makanan Kita udah beli makanan Kita antar Kita lagi nyari-nyari alamat Tiba-tiba di cancel Gitu Gimana ya Bang ya? Agak sedih juga sih Mengecewakan ya? Cukup mengecewakan Di PHP-in gitu ya? Benar-benar Dapet order Kemudian di cancel Saya juga Pernah tuh Bang Kayak gitu Sama sih Ya kan? Bahkan pengalaman saya juga Sampai Dikejar-gejar anjing Itu juga pernah Bang Beneran itu Lagi nyari-nyari alamat Untuk selanjutnya Bang ya Sebelum pandemi ini kan Mungkin Pendapatan apa ya Di atas rata-rata Apa gimana ya kan Jadi Setelah pandemi ini Otomatis kan turun tadi ya Benar-benar Untuk Biar teman-teman Di rumah Atau di luar Juga tahu nih Pendapatan nojol Perharinya Saat pandemi Kayak gini Itu sampai Berapa Bang ya? Sebelum dulu dong Sebelum dulu Sebelum pandemi Lalu nanti langsung ke pandeminya Aduh Pelangan Oke selanjutnya Sebelum pandemi Dulu pendapatan Abang itu Berapa order perharinya Bang? Kalau ngomongin sebelum pandemi sih Lumayan ya Bang ya Untuk perharinya Kurang lebih Dapet 10 Karena bisa lebih Gitu Bang Dulu 10 Atau lebih ya Kalau sekarang Dapet berapa Bang? Kalau untuk sekarang Mengingat Masa pandemi ini Pendapatan kurang lebih Kadang 2 Kadang 3 Untuk perharinya Hanya order 3 order Dalam perharinya itu Ya enggak cukup ya Kalau punya keluarga ya Betulah Bang Disyukurin aja Ya untuk teman-teman Driver Mungkin Yang di luar sana Udah tahu ya Berapa pendapatan nojol Perharinya Untuk yang Yang belum gabung Ke Ojek Online Ya ini sekedar Kasih tahu aja ya Kita kasih tahu aja Sharing aja Jadi untuk pendapatan nojol Perharinya itu Kalau untuk jarak pendek Itu Dapatnya itu 10.000 sampai 20.000 ya Kalau untuk jarak panjang Itu 30.000 Sampai 50.000 60.000 Dan seterusnya Tergantung jaraknya tadi Ya kan Jadi untuk teman-teman Di luar sana Bisa ngira-ngira Aja nih Berapa pendapatan nojol Perharinya Di kalah pandemi Seperti ini Kalau cuman Dapat 2-3 order Perhari Apakah cukup gitu Buat nafkahin keluarga Ya kan Nah itu juga Belum dipotong Operasional Kayak bensin Kemudian Kita makan Di luar Kalau yang memang Ngopi Ya kan Ya cukup sekian aja Video kali ini ya Kita berbagi Sharing bersama Driver Di luar sana Jangan lupa like Comment, share Dan subscribe Salam Satu asfal Orderan kini semakin anggap Kopik pun kini Meraja lelah Ditambah lagi musim hujan Mau akan apa Sampai jumpa